Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tugu yang tepatnya berada di daerah Dr. Sustomo Simpangharu memiliki sejarah panjang di Kota Padang Selain menjadi saksi biru dari perkembangan Kota Padang, Tugu ini juga memiliki sejarah dan cerita sendiri Tugu yang dibangun pada tahun 1991 dan selesai tahun setelahnya ini berbentuk menyerupai lidah api Dan dikelilingi oleh taman dan rumput hijau yang bisa dijadikan lokasi untuk menikmati hirup pikuk lalu lintas di tengah kota sore hari Menurut sejarah pada zaman penjajahan dulu di sekitar monumen ini dijadikan sebagai tempat perbatasan, tempat perangan, dan tempat penyimpanan senjata Bahkan ada yang menceritakan lokasi monumen ini adalah tempat di mana para pelajar dan masyarakat di sekitar Simpangharu ini menyerang tentara sejujur Tugu yang dihiasi relief perjuangan pada dinding-dindingnya ini memiliki beberapa nama sebutan Ada yang menyebut monumen ini dengan nama Tugu Simpangharu, Tugu Padangalia, dan Tugu Tugu Tunggu Sejalin Selain menjadi tempat bukti sejarah Tugu Simpangharu, dijadikan juga tempat nongkrong bagi pemuda dan tempat berfoto Penambahan lemmas tulisan Simpangharu ini juga menambah daya tarik dan menjadi pemanis tersendiri di Tugu yang Instagram Mabel ini Nah sekarang tugas anak muda kota Padang untuk menjaga salah satu monumen penting di kota Padang ini Jangan ada lagi coretan yang terlukis, jangan ada lagi sampah dulunya sempat menumpuk di Tugu ini Mari kita jaga bersama Sampai disini dulu berjumpaan kita kali ini Wabillai topik wabillai hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati